Intro WKRI Festival yang berlangsung pada 19 hingga 20 November berjalan dengan sukses Kegiatan merupakan bagian dari rangkaian perayaan Pesta Pelindung Kristus Raja Semesta Alam ini berjalan dengan sukses dan lancar Ketua Wanita Katolik RI Dewan Pengurus Cabang Tanjung Karang Nani Patriana Prabandari pun tak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh panitia, sponsor, dan mitra Ucapan terima kasih itu disampaikan di lokasi kegiatan Kompleks Sekolah Saferius Paman Bandar Lampung Minggu 20 November 2022 Selamat pagi, kegiatan bazar pada kali ini tanggal 19.20 November 2022 ini diadakan untuk menggalang dana untuk renovasi gereja Katedral Tanjung Karang Kegiatan ini berjalan bersama Wanita Katolik RI sebagai pelaksana Bekerja sama dengan tim renovasi gereja dan DPH dan Safirius Tempat disini disediakan oleh Safirius untuk mengadakan kegiatan ini dengan stand 60 stand itu terdiri dari berbagai macam ada bazar makanan, minuman, lalu ada pakaian, sembako, dan sebagainya itu kita mendapat promosi dari PT Mayora yang sebagai sponsor utama untuk kegiatan ini kita menyebangkan tenda dan berbagai alat secara gratis diberikan untuk kegiatan ini kegiatan ini berlangsung selama dua hari ini itu juga melibatkan adalah organisasi lain organisasi wanita lain yang ada di Bandar Lampung yang terikat dalam gabungan organisasi wanita atau GOW Bandar Lampung lomba-lomba juga ada dekan lomba-lomba yaitu lomba senang yang diikuti juga dengan berbagai di lingkungan dan dari gabungan organisasi wanita yang ada di Bandar Lampung lalu ada lomba solosong ada lomba mewarnai anak-anak yang diadakan pada hari minggu ini berjumlah sekitar 100 lebih anak-anak yang mengikuti lomba mewarnai lalu ada juga lomba gameplay seperti itu kalau dilihat dari antusiasme hari ini adalah jadi puncak harapannya berapa sih dana yang terkumpul ada target enggak dari panitia? target dari kami itu sekitar 50 juta target dari kami 50 juta tetapi harapan kami sih ini melebihi 50 juta kami tidak muluk-muluk dalam mengharapkan dana yang bisa kita berikan untuk renovasi gereja ini mudah-mudahan bisa mencapai 100 juta harapan kami seperti itu karena memang untuk yang bazar pakaian, sembaku seluruhan dana akan kami serahkan untuk bantuan renovasi gereja tidak kami ambil untuk pribadi tidak seluruh hasilnya untuk dana renovasi gereja selain itu juga kami menggalang kupon door price kupon door price itu seharga 5.000 rupiah sudah terjual hampir 5.000 kupon terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh panitia om yang telah bekerja keras bersama-sama sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar lalu kedua juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor utama kami PT Mayora lalu Safirius yang telah menyediakan tempat berbagai pihak donatur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara material dan sebagainya untuk kegiatan ini bisa berlangsung dan menghasilkan dana yang kami terasa cukup besar pun yang bisa kami persendahkan untuk renovasi gereja kategoran dan jendela satu lagi bu itu kemarin yang menarik bahwa ini tidak hanya diikuti oleh umat katolik saja tetapi ada umat lintas agama seperti apa itu bu? karena wanita katolik RI ini adalah umum kita melibatkan umum kita berjajaring selama ini kita bisa berjajaring dengan seluruh organisasi yang ada masyarakat yang ada karena memang kita berkecimpung selama ini adalah dengan masyarakat umum sehingga memang kegiatan ini kita adakan melibatkan umum-umum semuanya umum jadi masyarakat umum, organisasi lain, lingkungan, itu terlibat semuanya itu juga menunjukkan kontras bahwa kerukunan beragama di ya sangat umum ini adalah kegiatan ini selain untuk renovasi gereja secara khusus kita secara umat katolik tetapi kita juga melibatkan umum yang merupakan toleransi beragama ya kita ciptakan toleransi beragama ini sehingga mereka benar-benar bisa merasa bahwa oh ya inilah toleransi yang benar-benar bisa diberikan dengan mereka kepada kita begitu juga kita dengan mereka karena tidak hanya untuk kegiatan lomba-lomba tetapi bazar juga untuk umum juga kita sangat menghargai juga perbedaan agama ini tetapi itu tidak menjadi hal yang sangat meruncing tetapi ini kita harapkan adalah kegiatan ini benar-benar bisa mempereratkan persaudaraan bersama-sama kita bergotong royong untuk tujuan kita renovasi gereja bisa selesai dilaksanakan tetapi kerukunan beragama tetap kita jaga mohon maaf untuk seluruh rekan-rekan atau wanitia atau donatur yang terdapat kami sebutkan satu persatu terima kasih atas segala bantuannya sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar terima kasih Tuhan memberkati selamat menikmati